Penari utama dari Boy Group EXO yakni Kai telah resmi melaksanakan debut solonya pada Senin 30 November kemarin. Debut ini ditandai dengan perilisan mini album bertajuk Kai serta video musik dari single utamanya berjudul MMH. Dalam video musik tersebut, Kai menunjukkan talenta menari dan menyanyinya, ditemani dengan beberapa backdancer wanita dalam menarikan koreografi. Video musik MMH ini diproduksi dengan mengusung konsep teknologi masa depan yang menampilkan latar tempat pada studio modern. Selain itu, tempat outdoor dengan mobil-mobil yang berterbangan dan gedung-gedung tinggi ala teknologi modern masa depan pun ditampilkan sebagai latar tempat ketika Kai sedang menari. Lagunya sendiri mengusung genre pop dan R&B dengan menghadirkan melodi sederhana, namun tetap membuat penggemar merasa bersemangat. Sementara liriknya menggambarkan ketertarikan seseorang kepada orang yang baru pertama kali ditemuinya, Kai juga tampil dengan menunjukkan persona seksi yang kuat melalui tarian dan pakaian yang ia kenakan. Namun, hal yang membuat penggemar terkejut adalah bagian akhir dari video musik ini, di mana ditampilkan lambang kekuatan D.O. dan juga Xiu Min. Penggemar pun juga menduga hal tersebut merupakan spoiler dari comeback solo keduanya, mengingat mereka akan menyelesaikan wajib militer dalam waktu dekat. Jadwal debut Kai rupanya mengalami kemajuan pada jam perilisan. Pada awalnya, video musik MMMH dijatuhkan akan dirilis berbarengan dengan albumnya yakni pada jam 6 sore, namun jadwal ini mengalami kemajuan menjadi jam 12 siang waktu setempat. Setelah itu, idol bernama asli Kim Jong-in ini pun mengadakan siaran V-Live pada pukul 3 sore untuk menyambut debut solo. Sebelumnya, kabar debut solo idol berusia 26 tahun ini telah diunggungkan oleh agensi yang menaungi mereka yakni SM Entertainment melalui unggahan pada akun Instagram resmi EXO pada 10 November lalu. Pada unggahan tersebut, SM mengunggah foto teaser dengan latar warna biru yang menampilkan Kai tengah menggunakan baju hitam dengan wajah yang tertutup. SM juga telah mengungkapkan bahwa Kai akan merilis mini albumnya dalam debut solo ini. Dengan debut ini, Kai pun menjadi anggota kelima EXO yang telah melangsungkan karir solo setelah sebelumnya Baekhyun, Suho, Chen, dan Lai telah terlebih dahulu melangsungkan debut solo. Sebelum berkarir solo sebagai idol, Kai telah terpilih terlebih dahulu memperluas karir dalam bidang akting dengan membintangi beberapa drama diantaranya Andante, Seven First Kisses, serta The Miracle We Met. Terima kasih telah menonton!